Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat Berdoa dipersilahkan Berdoa selesai Hari ini apa kabar? Semuanya baik dalam keadaan sehat atau ada yang sakit? Apa kabar semuanya? Baik bu Alhamdulillah Yuk silahkan on cam yuk Biar kita saling mengenal ini On cam yuk Dinyalakan kameranya Yuk dinyalakan kameranya Belum Ambil saya presensi Akmal ada? Ada bu Mana Akmal? Mana yang namanya Akmal? Akmal jangan lupa presensi di link sekolah ya Tanggal 26 sama tanggal 2 lupa Andini ada? Hadir bu Kok yang hadir? Mana yang namanya Andini? Hadir bu Oke alhamdulillah On cam yuk bin saya tau orangnya mana? Anindita Belum Belva Hadir bu On cam yuk Gak ada yang on cam yuk Biar saya tau orangnya yang mana gitu loh Davina Belum Terus Dera Wahyu Dera Wahyu Dianmute dulu yuk Sini Hadir bu Oke Udi Sandra sama Desvita belum Eva Hadir bu Evie Hadir bu Pak Isriyadi Hadir Fali Hadir bu Oke Friska Hadir bu Friska kalau ganti nomor mau hubungi bu Lina ya Kemarin 2 kali Iya bu Ah ini Oke Terus Didayatus Solihah Hadir bu Indah Lestari Oke Iqbal Hadir Cheslin Hadir bu Familia Hadir bu Oke Maka Hadir bu Oke Mau Linda Hadir Faris Pak Is Nabil Hadir Oke Nabila Eksa Nanda Tadi Nanda ada Sekarang Nggak ada Nia Kartika Hadir bu Oke Nindya Stuti Belum Nuria Hadir bu Rudi Belum ada Ada yang rumahnya dekat Rudi enggak Nggak ada Saya Siapa Yang dekat dengan Rudi Hidratus Hidratus Nanti Minta tolong diajakin buat belajar ya Nanti saya tak berhidratus Hidratus deh Silvi Silvi Film Sinabudhi Ya Bu Hadir Woman Rizky Hadir Oke Julia Hadir Zahra Oktavia Belum Segy Juliana Juliana Oke, Alhamdulillah banyak yang sudah hadir ini tidak mau on cam seperti kelas lain biar punya kenang-kenangan foto di kelas Kok tidak mau? Ya sudah, Juliana tidak suka memaksa yang mau monggo, yang tidak mau juga tidak apa-apa yang penting mau belajar Boleh saya mulai pelajaran hari ini? Boleh Oke, yang mau on cam silahkan biar nanti pas ke sekolah saya bisa nyapa Saya mulai di hari ini Persamaan Regonometri Beda Fungsi Hari ini mau belajar itu ya Bentar, masih loading dulu Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap atau belum? Alhamdulillah Sudah siap LKS sama tata-tanya ya? Oke, nah hari ini kita akan belajar persamaan trigonometri lagi Matematika Minat kelas 11 Nah, bentuknya Sekarang yang beda fungsi Ada sin X sama dengan cos alpha Kalau kemarin kita hanya sin sama dengan sin Cos sama dengan cos Tan sama dengan tan Sekarang kita belajar yang beda Fungsi trigonometrinya Bentuk yang pertama Sin X sama dengan cos alpha Bentuk yang kedua Cos X sama dengan sin alpha Dan bentuk yang ketiga Tan X sama dengan cos alpha Nah, sebelum mulai Kita simak terlebih dahulu Kompetensi dasar yang harus dikuasai 3.4-nya Menjelaskan dan menentukan Penyelesaian persamaan trigonometri 4.4-nya Juga memodelkan dan menyelesaikan masalah Yang berkaitan dengan persamaan trigonometri Nah, pada kali ini Kita akan belajar trigonometri Dengan beda fungsi trigonometri Siap ya untuk belajar ya Halo Siap untuk belajar ya Siap Oke Nah, kita ingat dulu kemampuan prasyarat Agar belajarnya nanti lancar Jelas Yang pertama adalah nilai trigonometri Pada sudut-sudut istimewa Saya punya tabelnya nih Boleh pakai tabel Boleh pakai jari Kalau jari kan hanya sin sama kos Sedangkan ini ada tanya Nanti tak buat Ada tabelnya Kita punya nilai sudut-sudutnya Sudut istimewa dimulai dari angka berapa? Dari mulai sudut berapa? 0 0 derajat 0 derajat Setelah 0 derajat 30 derajat Oke 30 derajat Setelah 30 45 derajat Oke betul 45 derajat Setelah 45 derajat 60 derajat Oke, selanjutnya 90 90 90 Trigonometrinya kita punya sin kos samatan Sin 0 Sin 0 berapa? 0 0 Sin 30 Setengah Tengah Tengah Sin 45 Tengah akar 2 Oke, betul sekali Sin 60 Tengah akar 3 Oke, selanjutnya Sin 90 1 1 Alhamdulillah Sekarang mulai dari kos 0 Kos 0 berapa? 1 1 Jadi puter arah ya Dari 1 ke 0 ya Kalau sin dari 0 ke 1 1 Terus Kos 30 Tengah akar 3 Betul sekali Terus Kos 45 Tengah akar 2 Tengah akar 2 Betul Kos 60 Tengah 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 Terus Kos 0 Eh, kos 90 0 0 Oke, nah sekarang Kalau tangan Itu bisa kita Hafalkan Bisa juga dicari Dari Tan itu sama dengan Sin per kos Berarti Tan 0 itu 0 bagi 1 Berapa 0 bagi 1? 0 0 Lalu tan 30 Setengah dibagi setengah akar 3 Ya ketemu berapa? Setengah dibagi setengah akar 3 Akar 3 Akar 3 Oke, sepertiga akar 3 Tan 45 Setengah akar 2 Setengah akar 2 Berapa itu? 1 Oke Betul sekali Tan 60 Setengah akar 3 dibagi setengah Berapa itu? Akar 3 Akar 3 Akar 3 ya Kan setengahnya dapat 1 Dapat 1 Kita ambil langsung akar 3 nya Nah, 1 dibagi 0 Kan 90 Tidak terdefinisi Tidak terdefinisi Betul sekali Nah, kita lanjutkan ke Kemampuan prasyarat berikutnya Ini masih di trigonometri Waktu kelas 10 Yaitu Nilai trigonometri Pada sudut-sudut Berelasi Nah, saya punya nih Kuadran 1 Kuadran 1 Dimulai dari sudut berapa Sampai dengan berapa? 0 Sampai dengan? 90 derajat 90 derajat Betul sekali Kuadran 2 90 derajat Sampai 980 Betul sekali Terus kuadran 3 nya 188 Betul Dan kuadran 4 Di sini 360 Oke 360 270 Sampai 360 Inilah kuadran 1 Kuadran 2 Kuadran 3 Dan kuadran 4 Di kuadran 1 Nilai trigonometri mana Yang bernilai positif? Semua Semua Betul sekali Di kuadran 2 Yang bernilai positif Siapa saja? Sin dan kosek Sin dan kosek Betul Di kuadran 3 Tan dan kotan Oke Tan dan kotan Kuadran 4 Kosek Kosek Kos dan Sekan Oke Nah Selanjutnya Kita akan mengubah Gimana sih caranya Biar sin itu sama dengan kos Nah Kita pakai sudut-sudut Relasi Yang pertama Kalau kita punya kos alfa Pengen diubah jadi sin Berarti pakainya adalah Kos alfa itu sama dengan Sin 90 main alfa Begitu juga Kalau kos 90 main alfa Yuh sama dengan sin alfa Contohnya saja Sin 30 Berapa? Sin 30 Sin 30 Setengah Betul Sin 30 Pasti sama dengan Kos 90 kurangi 30 Berapa 90 kurangi 30? 60 Nah Kos 60 berapa kos 60? Itu tengah 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 juga Makanya kita punya Sudut relasi disini Kos 90 main alfa Sama dengan sin alfa Nah Kalau tan Tan 90 main alfa Itu sama dengan Kotan alfa Itu kalau di kuadran 1 90 main kan disini 90 Dikurangi kan disini Kalau 90 plus 90 plus Kan nanti di kuadran 2 Nanti kalau 90 plus Sin yang bernilai positif Banyak sin sama kos Kan? Eh kotan juga Kayak ini ya 90 plus alfa Karena 90 plus 90 main Itu selalu sin Berubah jadi kos Karena sin Bernilai positif Sin 90 plus alfa Sama dengan kos alfa Beda kalau kos sin Kalau kos sin Kos plus Kan disini Kos sinnya bernilai negatif Berarti kos 90 plus alfa Sama dengan minus sin Alfa Disini minus Karena dia di kuadran 2 Dia kos berubah Jadi sin Karena 90 plus Begitu juga dengan tan Karena tangan itu Bernilai negatif Di kuadran 2 Maka tan 90 plus alfa Ya sama dengan Min kotan alfa Kalau begitu Kotan 90 plus alfa Sama dengan apa? Kotan 90 plus alfa Minus Tangan alfa Gitu ya Ini Diingat-ingat Untuk sudut berrelasi Supaya kita bisa mengubah Dari sin sama dengan kos Menjadi sin sama dengan sin Ataupun kos sama dengan kos Ada pertanyaan? Belum kita beralih ke materi ini Ada atau tidak? Atau kita lanjutkan Boleh? Halo? J lanjutkan Boleh? Atau ada pertanyaan? Lanjut Kita lanjutkan Oke Kita lanjutkan ke materi inti kita Nah itu Persamaan trigonometri Sin X sama dengan kos alfa Nah Dari sin X sama dengan kos alfa Kita akan mengubah Bentuk ini Menjadi Sin sama dengan sin Dengan memanfaatkan Sin X Cos alfa itu Kita ubah jadi sin ya Yaitu sin 90 min alfa Berarti kan Ini sin X Tetap sin X Cos alfanya Diubah jadi Sin 90 min alfa Nah dari sini kita ketemu Persamaan apa nih? Sin sama dengan sin Persamaan apa nih? Sin sama dengan sin Persamaan apa? Trigonometri Trigonometri Persamaan sin Masih ingat enggak Solusi dari sin sama dengan sin? Solusi yang pertama Solusi yang pertama apa? Bentar Solusi yang pertama apa? Sin Karena sudah sin sama dengan sin Maka langsung ambil sudutnya ya Sudut di ruas kiri Siapa? Sudut di ruas kiri Sudut di ruas kiri pada ini X X Betul Di ruas kanan 90 derajat min alfa Oke 90 derajat min alfa Kalau persamaan sin Jangan lupa ditambah 360 derajat Kalikan K Itu jenis solusi yang pertama Solusi yang kedua Langsung ambil sudut di ruas kiri Tapi yang kanan 180 Dikurangi sudut yang kanan Jangan lupa Tambahkan 360 derajat Dikalikan dengan K Gini ya Untuk lebih jelasnya Mari kita simak contoh berikut ini Contoh Sin 3X sama dengan cos X Dimana X nya lebih dari sama dengan 0 Kurang dari sama dengan 380 derajat Kita pindah dulu ke sudut yang nulisnya lebih enak Kita maunya ubah sin sama dengan sin ya Yang ruas kiri tetap sin 3X Yang cos X diubah jadi apa? Sin 90 min X Betul Sin 90 min X Sudah dalam bentuk sin sama dengan sin Kita ketemu persamaan sin Nah Berarti solusi pertama bagaimana? Ambil sudutnya di masing-masing ruas Ruas kiri sudutnya siapa? 3X Betul 3X Ruas kanan sudutnya siapa? 90 derajat min X 90 derajat dikurangi X Nah jangan lupa Trigonometri bersifat periodik Perlu ditulis apa lagi nih? Sambah 360 Dikalik K Betul sekali Nah Solusi itu berupa X Ini masih 3 kali X Berarti harus diapakan? Dibagi 3 Oke Dibagi 3 Kalau dibagi 3 ketemu apa nih? X 30 Sambah dengan 30 derajat Min X Min X Min 11 Min 11 Min 11 Min X Per 3 nya ketinggalan X per 3 nya Oh iya Satu Ditambah 130 60 bagi 3 120 120 Oke 120 derajat Kalikan dengan K Ini tadi harusnya X nya pindah dulu ya Biar gak jadi pecahan ya Sudah Kita pindah sekarang deh X Plus X per 3 Sama dengan 30 derajat Ditambah dengan 120 derajat Dikalikan dengan K Ini berarti X ditambah X per 3 berapa? 4 X 4 X Per 3 Sama dengan 30 derajat Ditambah 120 derajat Dikalikan dengan K Tadi kalau mau Min X nya dipindah dulu Boleh Pindah dulu Biar gak Ini gak apa-apa kok Sama aja jawabannya Berarti X sama dengan Karena ini Dikali 4 per 3 Maka biar jadi X Semuanya harus dibagi Dengan 4 per 3 Atau dikali 3 per 4 30 derajat Dikali 3 per 4 Ditambah 120 derajat Dikali 3 per 4 Kalikan K Nah ini Saya bagi Dapat 7 setengah Saya bagi Dapat 30 Berarti X nya Ketemu 22,5 derajat Ditambah 90 derajat Dikalikan dengan K Yuk kita pilih K yang sama dengan Berapa? Pilih K yang sama dengan Berapa? Agar memenuhi interval ini X lebih dari sama dengan 0 Kurang dari sama dengan 360 1 Kalau K 1 Kenapa K 0 K 0 gak boleh Kalau K sama dengan 0 Kalau K nya 0 Oke 22,5 Kalau K nya 1 22,5 Tambah 90 Berapa tuh? 112,5 Oke 112,5 Ini masih memenuhi interval ya Kalau K nya sama dengan 2 X nya sama dengan apa? 22,5 Plus 180 Betul Atau Dari sini Tambah 90 langsung Boleh Dari sini Tambah 90 langsung Boleh Jadi kita punya 2 0 20 202,5 202,5 Oke Masih memenuhi interval yang diinginkan ya Sekarang kalau K nya sama dengan 3 Masih memenuhi gak? X nya berapa? Ini langsung dari sini saja Tambahkan 90 Karena sini kan 90 Kalikan K 292,5 Oke 292,5 Oke Betul sekali Ini masih memenuhi intervalnya ya Sekarang kalau K nya sama dengan 4 X nya berapa? 382,5 Oke 382,5 Ini tidak memenuhi interval yang diinginkan Berarti sudah selesai ya jenis solusi yang pertama ya Sekarang Jenis solusi yang kedua Kita tulisnya dari sin 3 X sama dengan 90 X Sin 90 Min Nah ini solusi yang kedua Yang ruas kiri ambil sudutnya Apa ruas kiri sudutnya? Apa ruas kiri sudutnya? 3 X 3 X 3 X Yang kanan Ini ada apa ini? Kalau tidak menjawab silahkan di-unmute Kalau Silahkan kalau menjawab di-unmute Kalau tidak menjawab di-mute gitu Jadi biar tidak mengganggu proses webinar Silahkan Yang ruas kanan Kita karena yang ini sudah diambil langsung Yang kanan berarti 180 min alfa 180 derajat min Alfanya adalah 90 derajat min X Jangan lupa tambahkan dengan 360 derajat dikalikan dengan K Nah ini 3 X 180 derajat dikurangi 90 derajat Ditambah X Ditambah 360 derajat dikalikan dengan K Yang plus X Yang plus X Kita berisi 0 Kita kurangi X ya 3 X kurangi X Sama dengan 180 kurangi 90 berapa? 90 90 90 derajat ditambah 360 derajat dikalikan dengan K 3 X kurangi X berapa? 2 X Oke betul 2 X Sama dengan 90 derajat ditambah 360 derajat dikalikan dengan K Nah karena ini solusi itu dalam bentuk X Ini masih 2 X Berarti apa yang harus kita lakukan? Dibagi 2 Betul Dibagi 2 2 X dibagi 2 berapa? X X X 90 dibagi 2 45 45 45 45 Betul Ditambah 360 dibagi 2 180 Oke 180 derajat dikalikan dengan K Nah kita pilih K yang sama dengan berapa dulu? 0 0 Betul Berarti kalau K nya sama dengan 0 X nya sama dengan berapa? 45 45 Oke betul sekali 45 derajat Sekarang kalau kita pilih K nya sama dengan 1 X nya sama dengan berapa? 125 125 45 45 45 45 45 45 45 180 305 305 305 305 masih memenuhi interval yang ditanyakan tidak? Masih 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 Oke Tapi kayaknya ini bukan 305 deh Hati-hati yuk 225 Tambah 405 325 325 Hati-hati yuk 45 Tambah Tambah 360 Berapa? 45 315 Hati-hati yuk 45 Tambah 360 Berapa tuh? 405 Hati-hati yang hitungnya ya Nah 405 Masih memenuhi interval yang ditanyakan tidak? Ya Nah tidak memenuhi ini Berarti nanti HP-nya silahkan ditulis Semuanya Dari yang terkecil 22,5 Kemudian 45 Terus 112,5 Kemudian 202,5 225 Terus 292,5 Ada pertanyaan untuk contoh soal nomor 1? Boleh dilanjutkan Silahkan Tanya boleh Dilanjutkan juga boleh Karena kita hari ini punya 4 bentuk Eh 3 bentuk Kalau tidak ada yang ditanyakan Saya lanjutkan Ini Kalau mau bertanya Diperbolehkan sekali loh ya Saya lanjutkan boleh Ya Oke Nah Materi berikutnya Nah sama Sin X sama dengan cos alpha Nah Yang penting adalah Nanti kiri sama dengan kan Itu tergolometrinya sama Nah Karena matematik itu caranya Tidak tunggal Banyak sekali caranya Gitu Jadi Sin X sama dengan cos alpha Ini juga bisa kita ubah menjadi Cos sama dengan cos Dengan memanfaatkan Bahwa Sin X itu sama dengan Ini saya sangat melis Sin X sama dengan Cos 90 derajat Min alpha Sehingga Sin X sama dengan cos alpha Diubah menjadi Cos 90 derajat Min X sama dengan cos alpha Nah Contoh soalnya masih sama Tapi nanti dicoba sendiri ya Apakah akan menghasilkan HP yang sama Dengan mengubah Sin sama dengan cos Jadi cos sama dengan cos Apakah sama seperti yang Menjadi sin sama dengan sin Karena waktunya Tidak cukup Kalau kita bahas semuanya Nah kita bahas yang Cos X sama dengan sin alpha Nah ini beda fungsi nih Yang ruas kiri cos Yang ruas kanan sin Berarti kita harus ubah Harus sama Trigonometrinya Nah kita ubah dengan Memanfaatkan Bahwa Sin X itu sama dengan Sin Ini salah Salah nulis Sin X itu sama dengan Cos 90 derajat Min X Nah jadi disini Cos sama dengan sin Diubah jadi Cos sama dengan cos Jadi cos X sama dengan Cos 90 derajat Min alpha Untuk lebih jelasnya Kita simak contoh berikut ini Cos 2 X sama dengan Sin 60 derajat Dimana X nya Berada pada interval Lebih dari sama dengan 180 derajat Kurang dari sama dengan 180 derajat Kita bahas disini Yuk Oh iya Kalau persamaan cos Solusinya apa Kalau cos sama dengan cos Sebelum kita bahas Masih ingat gak Kalau cos sama dengan cos Persamaan cos Ambil Sudutnya Sudut di ruas kiri apa X X betul Di ruas kanan 90 derajat Min alpha Oke jangan lupa Ditambahkan dengan 360 derajat Dikalikan k Solusi yang kedua Ambil sudutnya Tapi yang kanan Sekarang minus Ambil minus Sudut di ruas kanan Minus 90 derajat Min alpha Plus 360 derajat Dikalikan dengan k Begini Nah karena disini Contoh soalnya adalah Cos sama dengan sin Kita ubah dulu Cos sama dengan cos Cos 2 X nya tetap Tapi sin 60 nya Sin 60 nya Diubah menjadi Cos 90 derajat Min 60 Berarti Sin 60 Sama dengan cos berapa Sin 60 Sama dengan cos berapa 3 Betul 30 Itu yang Agak serak Minum dulu Tidak apa-apa Silahkan boleh minum Nah sin 60 Kita ubah jadi cos 30 ya Nah Ini sudah cos sama dengan cos Nah kita bisa Menggunakan pembelajaran Pada pertemuan kedua Berarti Solusi yang pertama Apa Sudut di ruas kiri Sudut di ruas kiri Diambil Siapa itu 2 X Betul sekali Sudut di ruas kanan 30 30 derajat Jangan lupa Ditambahkan dengan 360 K 360 360 K Oke Ini masih 2 X Maunya X saja Berarti harus diapakan Dibagi 2 Betul Dibagi 2 Nah 30 dibagi 2 dapat berapa 15 Nah betul 360 Dibagi 2 180 180 Derajat Dikalikan dengan Nah Kita pilih K Yang sama dengan Berapa dulu 0 K sama dengan 0 Kalau K sama dengan 0 Diperoleh X nya berapa 15 Oke betul Sekali 15 derajat Terus kita ambil K Yang sama dengan berapa lagi 1 1 Oke betul Kita ambil K Yang sama dengan 1 Kalau K sama dengan 1 X nya berapa 195 Nah perhatikan Intervalnya itu Dari minus 180 Sampai 180 derajat 195 Berada di interval ini Tidak 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 Berarti ini tidak memenuhi Berarti K sama dengan 1 Tidak kita pilih Coba yang lain Kalau K sama dengan Min 1 X nya berarti berapa 15 derajat Dikurangi 180 Gitu ya Karena 180 Minus 165 Nah Minus 165 derajat Berada di interval ini Tidak Berada Nah berada Kalau K sama dengan 2 Atau min 2 Sudah tidak memenuhi Berarti sekarang kita lanjut ke Jini solusi yang kedua ya Kita bergeraknya Dari kos 2 X Sama dengan Kos 30 derajat Nah Yang pertama Ambil Sudut di ruas kiri Siapa sudut di ruas kiri 2 X 2 X Oke 2 X Karena ini Jini solusi yang kedua Luas kanan Sama dengan apa Min 30 Min 30 Min 30 Min 30 Min 30 Derajat Ditambah Jangan lupa Tambah berapa ini 360 360 360 Derajat Dikalikan dengan Kalikan Nah ini maunya X Berarti apa yang harus dilakukan Betul sekali Dibagi 2 Kalau dibagi 2 Min 30 bagi 2 berapa dong? min 15 betul sekali min 15 derajat ditambah dengan 180 kali K oke betul nah berarti kita pilih K yang sama dengan berapa dulu? 1 1 oke kalau K sama dengan 1 X nya berapa? min 15 derajat betul 165 165 masih memanuhi interval disini? masih berarti boleh kalau K sama dengan 0 memanuhi enggak? coba masih memanuhi enggak? berapa ini X nya? berapa? min 15 derajat memanuhi ya? nah berarti kita punya solusinya ada 4 nih 1 2 3 4 kita tulis dari yang terkecil yaitu minus 165 minus 15 15 derajat 165 derajat sampai sini ada yang ingin ditanyakan? ada atau tidak? silahkan yang mau minum perbolehkan yang mau bertanya juga dipersilahkan jadi kita pandemi sama-sama saling membantu belajar silahkan saya tunggu 1 menit kalau ada yang mau bertanya sambil saya nulis jurnal saya ingatkan lagi ya jangan lupa mengisi daftar hajir di link sekolah oke sudah 4 karena tidak ada yang bertanya saya berarti lanjutkan oke kita sekarang beralih ke tangan contoh soal yang kedua ini nanti dicoba sendiri ya boleh nanti kirimkan ke kolom komentar MSTM ataupun WA persamaan trigonometri yang cos X sama dengan sin alpha tapi kita ubah menjadi sin sama dengan sin dan cos X sama dengan sin alpha ini bisa loh diubah jadi sin sama dengan sin dengan mengubah cos X nya menjadi sin kita dengan memanfaatkan cos alpha itu sama dengan sin 90 min alpha berarti kan artinya berarti kan artinya cos X itu ya sama dengan sin 90 derajat min X kita konsisten kalau WA kiri alpha ada kanan ada alpha WA kiri ada X ya kanan ada X berarti di sini cos X nya diubah menjadi cos X nya diubah menjadi sin 90 min X sama dengan sin alpha jadi sin sama dengan sin ketemulah persamaan sin nah dengan contoh yang berbeda silahkan nanti dicoba hasilnya apa begitu ya ada yang ingin ditanyakan ada atau tidak halo halo ini kok enggak ada yang bersuara apakah ada yang ingin ditanyakan apakah ada yang ingin ditanyakan tidak ada atau ada halo wah tadi ini kalau enggak ada yang respon tidak ada oke boleh saya lanjutkan dia Nuria tidak apa-apa kepencet tidak apa-apa yang penting fokus belajar tidak apa-apa Nuria oke boleh saya lanjutkan tidak lanjut bu oke saya lanjutkan kepersamaan yang tangan sama dengan kotan angfa ya ini beda fungsi yang ruas kiri tan yang ruas kanan kotan tapi ya harus kita samakan entah itu menjadi tan sama dengan tan atau menjadi kotan sama dengan kotan misalnya kalau tan x sama dengan kotan alpha kita ubah dengan memanfaatkan bahwa kotan alpha itu sama dengan tan 90 derajat min alpha berarti nanti persamaan tan x sama dengan kotan alpha menjadi apa menjadi apa yuk tan x sama dengan kotan alpha berubah menjadi apa biar jadi tan sama dengan tan tan x sama dengan tan tan 90 derajat min alpha betul sekali ini tan x sama dengan kotan alpha berubah menjadi tan x sama dengan tan 90 min alpha atau bisa enggak bentuk lain kalau maunya kotan sama dengan kotan jadinya apa kalau kotan sama dengan kotan kalau kotan sama dengan kotan 90 derajat min x oke betul sama dengan kotan alpha betul sekali jadi yang beda fungsi tan sama dengan kotan jadi ubah jadi tan sama dengan tan atau boleh juga kotan sama dengan kotan jadi banyak sekali caranya untuk lebih jelasnya mari kita bahas contoh berikut ini tan 10 x sama dengan kotan x dimana x nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 180 oh ya ini solusinya akan banyak sekali skip aja ya kita bahas contoh yang berikutnya aja ya yang kotan ini aja ya nah ini boleh kok jadi kotan sama dengan kotan saya pakai yang ini aja kotan 4 x min 20 sama dengan tan 30 derajat kalau mau pakai kotan sama dengan kotan ini nanti solusinya sama seperti tangan x nya ya sama dengan alpha ini kanannya 90 min alpha kok 90 derajat min alpha ditambah 180 derajat dikalikan dengan k sama kotan sama tan kalau mau tan sama dengan tan juga boleh kita pes di sudo dulu biar nulisnya lebih enak yuk bentuk ini mau diubah jadi apa kotan sama dengan kotan apa tan sama dengan tan halo sama aja nanti jawabannya halo mau diubah jadi kotan sama dengan kotan apa tan sama dengan tan kotan sama dengan kotan oke boleh kotan sama dengan kotan berarti sekarang yang ruas kiri tetap ya kotan 4 x min 20 derajat yang ruas kanan tan 30 sama dengan apa kotan 90 min 30 berarti tan 30 itu sama dengan kotan berapa 60 betul berarti sekarang tan 30 nya kita ubah jadi kotan 60 derajat yuk ini persamaan kotan ataupun persamaan tangan selesnya sama nih ambil sudah kotan sama dengan kotan maka ambil sudutnya di masing-masing ruas ruas kiri sudutnya apa 4 x min 20 derajat jangan ada ditinggal ya kasihan kalau ditinggal ruas kanan sudutnya apa 60 derajat oke 60 derajat kalau tan ataupun kotan periodik berapa derajat ditambah berapa 180 x k oke 180 x k nah ini ada min 20 agar jadi 0 minus 20 ya ditambahkan dengan 20 derajat oke yang kiri tambah yang kanan juga tambah berarti ini 0 4 x sama dengan apa nih 4 x sama dengan 80 derajat betul 80 derajat tambah 180 derajat digalikan dengan k maunya 4 x solusinya maunya x ini masih 4 x berarti perlu juga gita 4 x 4 x bagi 4 x sama dengan apa 20 derajat ditambah 20 ditambah 45 derajat 45 45 derajat kalikan kita pilih yang sama dengan berapa dulu 0 0 kalau k nya 0 x nya berapa 20 40 derajat kalau k nya sama dengan 1 x nya berapa 65 65 kalau k nya sama dengan 2 x nya berapa 210 110 110 ya hati-hati yang hitungnya ya tambah 45 itu 0 nipen 1 110 kalau k nya 3 x nya berapa 150 55 kalau k nya 4 x nya berapa 200 200 200 derajat masih di interval yang ditanyakan tidak tidak berarti memenuhi atau tidak memenuhi tidak memenuhi tidak memenuhi tidak memenuhi berarti hp nya apa saja hp nya 20 derajat oke terus siapa lagi 65 derajat terus selanjutnya 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 55 udah ya nanti kalau mau diubah jadi tan sama dengan tan gimana misal pengen nyoba nih lagi rajin lagi iseng pengen belajar matematika lebih rajin nih kalau tan sama dengan tan diubahnya gimana dong pengen diubah tan sama dengan tan yang ruang kiri kot 4 ik min 20 jadi tan berapa selanjutnya jadi berapa 90 90 derajat terus min min alfa alfanya siapa kurung siapa alfanya tulis semuanya kurung 4 x min 20 min 20 derajat tutup kurung sekarangnya tetap tan 30 derajat jadi nanti dicoba saja kita bisa pakai dua cara dari kotan sama dengan tan diubah jadi kotan sama dengan kotan atau tan sama dengan tan silahkan dicoba buat belajar jadi belajar itu banyak taran ada pertanyaan untuk soal nomor ini untuk persamaan ini sudah paham untuk ada yang mau diulangi halo halo ada yang ngisitnya kan tidak tidak halo saya bingung ya pada diem saya ingin ditanyakan atau boleh saya lanjutkan halo halo kalau tidak menjawab di mute kalau menjawab silahkan di anjut ya sudah tidak ada yang menjawab berarti kita tutup saja nah sebelum ditutup mari kita simpulkan terlebih dahulu apa yang kita pelajari pada hari ini dan kita simpulkan dulu kesimpulan jika memiliki lebih dari satu fungsi trigonometri diubah dulu ke dalam bentuk yang sama menggunakan subut berilasi nah bentuk yang pertama sin x sama dengan cos alpha diubah menjadi apa kalau pengen sin sama dengan sin sama dengan apa sin 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 x sama dengan sin 90 derajat min alpha betul kalau pengen diubah pengennya jadi cos sama dengan cos penginnya cos 90 derajat min alpha alpha disini apa yuk sin x tetap x berarti sin x diubah jadi cos 90 min x sama dengan cos alpha jadi dari sin sama dengan cos bisa diubah menjadi sin sama dengan sin ataupun cos sama dengan cos dengan memanfaatkan budut relasi gitu ya kita harus konsisten ya disini x yang mintanya kasih x disini alpha ya kasih alpha nah berikutnya kalau kita punya cos x sama dengan sin alpha kita akan mengubahnya jadi cos sama dengan cos kalau cos sama dengan cos berarti apa persamaannya jadinya cos x sama dengan cos 90 derajat 90 derajat min alpha betul sekali kalau pengennya jadi sin sama dengan sin kalau pengennya sin 90 derajat min alpha min x oke min x terus sama dengan sin alpha oke betul jadi kita mengikuti sin 90 min x sama dengan sin alpha kalau kita punya tan x sama dengan kotan alpha kalau pengen diubah jadi tan sama dengan tan bagaimana kalau pengen tan sama dengan tan jadinya tan x sama dengan tan 90 min alpha nah yang terakhir kalau punya kotan x sama dengan tan alpha ini juga bisa diubah jadi tan sama dengan tan ataupun kotan sama dengan kotan ini tan x sama dengan kotan 90 derajat min alpha sudah selesai webinar kita pada hari ini silahkan jangan lupa dicatat dan dikerjakan latihan soalnya ya ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup ada atau tidak atau ada yang mau on cam biar saya juga tahu siapa yang namanya Fali yang aktif dari tadi yang namanya Evi Marita Pak Isriyadi Molinda Vina Budi Women Rizky ataupun Indah Lesari yang dikaitan saya cuma nama-namanya saja semua ada nama-nama ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup atau cukup dan mari berdiskusi dan berlatih lagi halo kalau di-AP kan itu saya bingung ini ini sudah paham apa belum ada yang perlu diulangi atau tidak gitu sudah momen Rizky silahkan loh saya bingung ini kalau tidak ada yang merespon kalau bingung misal bingung tanya aja gak apa-apa kok gak akan saya marahi akan saya ajari guru itu kan mengajari bukan memarahi kalau masih bingung online silahkan datang ke sekolah pas bulina WFO ini sebenarnya di sekolah ini di ruang kelas kok yang kosong ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas gimana Sina Budi atau Marita jelas Alhamdulillah sudah jelas oke ini yakin gak ada pertanyaan atau mau tanya lewat WA saja ya sudah kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya dan di webinar-webinar untuk persiapan penilaian harian sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh cultura kai sel pengguna hati doświad selamat menikmati